Intro Aduh, kelar juga tuh kelas Hampir aja aku ketiduran Ngebosenin banget kelasnya Loh, kamu ngantuk Bukannya gara-gara kamu tadi malam Megadang maraton nonton Squid Game Iya juga sih Habisnya seru banget, gak bisa berhenti Eh, kamu tau gak, Sar Yang frontman itu rupanya kan dia Eh, by the way Aku baru sadar Ternyata dari tadi lintang gak ada di kelas ya Hmm, biasa deh, Ris Ngebolos lagi Sandra Eh, kalian Tumben ya, kelas kita berbarengan siapnya Iya nih Loh, mana lintang? Gak tau akunya Tadi dia gak masuk kelas Dasar, tidak pernah berubah Oh, gitu Yaudah deh, kita duluan ya, San Soalnya kita mau ke perpustakaan pusat Duluan ya, bye Hmm, aku iri Yaudah deh, hati-hati kalian ya Bye Santu lintang udah datang Lintang, dalam seminggu ini kamu tuh udah tiga kali ngebolos loh Kamu kenapa sih? Asal aku tanya, gak pernah mau kamu jawab Gak apa-apa, gak usah kamu pikirkan Bukan gitu, bentar lagi kan kita ujian semester Kalau nilai kamu jelek, emangnya kamu mau ngambil semester pendek? Kamu bawail banget Kan udah aku bilang, gak usah dipikirkan Aku mengerti apa yang harus aku lakukan Terserah kamu deh Nyabalin banget, dikasih tau yang benar Kok malah balik marahin aku Iya Kak Evan, beneran loh Masa Kak Evan gak percaya sama Bella Bel, mama kamu ada di dalam kan? Hmm, aduh Terus-terus, kalau misalkan Bella bener, Kak Evan mau ngasih apa untuk Bella? Pantes, Sandra masuk ya Kasih hati Kak Evan untuk Bella Itu Kak Evan lagi ngegombal Bukan lagi ngasih hadiah untuk Bella Udah dulu ya Kak Jangan lupa ya Kak Mimpiin Bella Bye-bye Kenapa Kak? Bel, ini udah jam 9 loh Kakak perhatiin dari kemarin-kemarin Kamu teleponan terus jam segini Kamu gak belajar Kamu udah kelas 12 loh Bel Dan bentar lagi ujian Mendingan kamu kurang-kurangin deh Telepon-teleponan malam gini sama Evan Kakak bawel banget Bella udah tau kali Tanpa Kakak harus kasih tau Kakak bukan bawel Bel Kakak itu perhatian sama kamu Karena Kakak kan pernah ada di posisi kamu Iya, iya Bella udah tau Kenapa sih orang-orang dikasih tau yang benar Malah marah-marah Duh, lintang mana sih kok lama banget Mana jam pertama kelasnya Pak Suho lagi Gak awet kalo sampe telat Handphone lintang juga dari tadi Nggak aktif-aktif aku telponin Hah, yaudah deh Aku nunggu aku telpon maju Di simpang sana Ya ampun, aku baru ingat Angkutan umum yang ke kampus ku kan? Jarang lewat sini Aduh, gimana nih Mana udah jam segini lagi? Mahasiswi semester 1 UPC? Iya, kok tau Kamu siapa? Hmm, Kak Alvin Ketua BEM Ayo ikut Kalau tidak mau terlambat Gimana ya? Ikut enggak Ikut enggak Ikut enggak Kalau aku nggak ikut Udah pasti aku telat Dan poin nilaiku Pasti berkurang Kurang Huh, gimana nih? Yaudah deh Aku ikut aja Iya, Kak Saya ikut Terima kasih ya, Kak Maaf ya, Kak Saya duluan Karena buru-buru Sekali lagi Terima kasih, Kak Hah, 3 menit lagi Untung aja aku nggak telat Lintang nggak datang Kelas pertama Hmm, dia bolos lagi Apa jangan-jangan dia di kantin ya? Salah, salah Bukan Hahaha, kamu lucu banget Lintang Kalau nggak salah Itu kan tetangga barunya Lintang Aduh, siapa yang namanya Aku kok lupa Aduh, siapa ya? Udah deh Mereka kan cuma ngobrol biasa Kok, dia nyewakin aku Oke, jangan lupa ya, San Eh, BDW Kok, tadi Lintang keluar kelas duluan sih Nggak nungguin kamu? Nggak tahu aku, Riz Ya, mungkin dia udah nungguin aku di parkiran Emangnya kenapa? Nggak apa-apa sih Soalnya kan Lintang itu bucin Nggak bisa ninggalin kamu sendirian Jadinya ya, aku heran aja Yaudah deh, San Katanya kamu mau pulang Moles bahasa Inggris Sanah-sanah pulang, pulang, pulang Hehehe Eh, Sanra Ngusir kamu ya Aku jadi nggak konsen baca Gara-gara mikirin Lintang Kenapa sih dia? Ya Woy, bro Kok lo nggak sama si Sanra sih? Kenapa? Bertengkar kalian Nggak, udah deh lo Jangan berisik Ntar Sanra diganggu cowok-cowok lain Nangis lo Oh, itu Evan Kebetulan banget Aku bilang aja ke dia Van Eh, ada kakak ipar sepupu Ada apa, Kak Sandra? Van Aku cuma mau bilang Kamu kan tahu Bella udah kelas 12 Dan bentar lagi ujian Kalau bisa Kalian malam-malam Jangan terlalu sering teleponan Bella jadi terganggu belajarnya Asal kamu tahu, Sanra Sebenarnya Bella yang sering telepon aku Tapi yaudah deh Ntar aku bilang ke Bella Oke, makasih ya, Van Woy, Lynn Itu tunangan lo Kenapa lo cuekin? Sanra, tunggu Aku mau ke perpustakaan pusat Sendirian aja Nggak usah kamu antar Apanya sendirian Udah lo, aku antar Lintang, lepasin, Lintang Kamu kan tahu Aku paling nggak suka kayak gini Lintang Kamu nggak dengerin aku Lepasin, Lintang Lepasin, Lintang Aduh, Lintang Pelan-pelan kenapa sih jalannya? Aku mau pulang aja Nggak jadi ke perpus-pusat Bel, ntar malam kita nggak usah teleponan ya Kita chattingan aja Pas kamu udah siap belajar Atau pas kamu mau tidur Kak Evan nggak suka Teleponan lagi sama Bella Bukan Kak Evan nggak suka Tapi kan kamu itu udah kelas 12 Dan bentar lagi ujian Kak Evan nggak mau Nanti bakalan terganggu Belajar kamu Lagian kan hampir tiap hari juga Kita jumpa Hmm, yaudah deh Bella ikut aja Apa kata Kak Evan Terus jangan lupa juga Minta maaf sama Kak Sandra Pasti kamu kemarin Ada marahin Kak Sandra kan Hmm, iya Kak Kamu kenapa lintang? Akhir-akhir ini Kamu berubah Nggak seperti dulu lagi Kamu Nggak pernah mau cerita sama aku Ada apa sebenarnya? Kok Sandra? Ada apa Bel? Kak, maafin Bella ya Kak Pas kemarin Kakak nasuhatin Bella Tapi Bella marah-marahin Kak Bella nggak sengaja Kak Maafin Bella ya Kak Iya, nggak apa-apa Bel Kakak seperti itu Karena Kakak sayang sama kamu Kakak perhatian sama kamu Iya, makasih ya Kak Oh iya, kamu ini mau pergi ya? Iya Kak Pergi sama mama-papa Ya udah, hati-hati ya Ma, ini bahan-bahannya Nah, tadi baru aja Bu Ii Nelfon Katanya mau pesan kue Untuk besok pagi Terus tadi mama hitung-hitung Ternyata kurang tepung terigunya Maksud mama kan Mama mau buat kuenya itu Nanti malam Tolong beli lagi ya nak Tepung terigunya Ih, mama Jadi Sandra balik lagi nih Ke supermarket Iya nak Hehehe Yaudah deh Kalau gitu Sandra pergi dulu ya ma Hmm, mama Aku jadi balik lagi ke supermarket Kok tiba-tiba mendung ya Padahal kan tadi panas teri Duh, aku harus cepet-cepet nih Ntar kehujaran pula Ngapain sih bro? Kemari ganggu orang tidur aja Mobil lo Gue mau pinjem Loh, emangnya kemana mobil lo? Terus lo tadi kesini? Naik apa? Van Gue cuma mau pinjem mobil Oke, 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 oke Pakai sepuasnya Nih kuncinya Thanks Kenapa dia? Woi, Nis Lagi ngapain lo? Eh, lo ngerasa gak Belakangan ini lintang Agak aneh sikapnya Yang gue tahu Belakangan ini Dia sering ngebolos Hmm, iya sih Balik lagi Dia ke jaman sekolah dulu Biasanya Kalau dia ngeboloskan Lagi ada masalah Kira-kira Dia ada cerita gak sih Sama lo? Gak ada Dia kan Lebih deketnya sama lo Bukan sama gue Hmm, yaudah deh Ntar kita ngomong lagi Gue mau tidur dulu Ini aja, Mbak Iya, Mbak Makasih, Mbak Iya, sama-sama Tuh, kan betul Bakalan hujan Hmm, gimana mau pulang Gak bawa jas hujan Gak mungkin juga Aku tempuh Yang ada Basah kuyuk Hmm, yaudah deh Nunggu aja dulu Nunggu di situ aja deh Kan gak mungkin Nunggu di depan pintu Hmm, lapar Tidak Tidak Bawa mantel Kak Alvin Hujan seperti ini Memang membuat perut Terasa dua kali lipat Lebih lapar Jangan-jangan Dia denger lagi Waktu tadi aku bilang lapar Duh, kok bisa sih Aku gak sadar Ada orang di sebelahku Hahaha Pasti tidak sadar ya Ada orang berdiri Di sebelahmu Jika kamu lapar Kamu sekarang Bisa makan di situ Karena Aku juga lapar Tetapi Jika kamu bisa Menahannya Salud Karena hujan ini Akan lama Redanya Jika kamu mau Langsung saja Pergi ke situ Hmm, entar Kalau aku nahan lapar Malah sakit perut Hmm, yaudah deh Aku makan Ya, sekalian Nunggu hujan reda Sampai jumpa Sampai jumpa Jadi, seperti ini Pantas ya Aku telpon kamu Tidak diangkat-angkat Ternyata Kamu asik Berduaan di sini Lintang Kamu ngomong apa? Ayo ikut aku Aduh sakit Lintang Tunggu Jangan kasar Dengan perempuan Lu siapa Jangan ikut campur Ini urusan gue Sama tunangan gue Mau tunangan lo atau bukan Lo tetap tidak boleh Kasar dengan perempuan Diam lo Lo gak tau Sudah cukup Siapa dia? Siapa dia? Lintang, pelan-pelan aja Lintang, jangan kebuk-buk Lintang, kamu gak dengerin aku Kamu ini kenapa sih? Lintang, pelan-pelan aja Lintang 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 Aku takut Lintang Aku mau berhenti Berhenti aku bilang Berhenti Tunggu Sandra Tunggu Sandra Bukan aku yang menyuruh kamu Tapi ini adalah Keinginan kamu sendiri Untuk tidak aku antar pulang Jadi ini payung Untuk kamu Tunggu Lintang Tunggu Lintang Tunggu Lintang Tolong Lintang Tolong jawab Jawab Lintang Jawab Kita putus Apa? Tunggu Lintang Kajatan Tunggu Lintang Terima kasih.